Sosok tiga anggota TNI AU viral cekik piting sopir taksi online di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sebelumnya, beredar video menunjukkan seorang pengemudi mobil yang tampak tengah berdebat dengan nada tinggi dengan seseorang berseragam loreng di luar mobil. Kejadian dalam video beredar tersebut terjadi di lingkungan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pada Sabtu, 29 Juli 2024. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, AU, Marsma Ardi Syahri mengkonfirmasi sosok tiga pria berseragam loreng yang mencekik dan memiting seorang pengemudi mobil dalam video yang beredar di media sosial WhatsApp adalah anggota TNI AU. Ardi mengatakan tiga personel tersebut merupakan personel TNI AU yang bertugas sebagai pengamanan, PAM, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sementara, Kepala Penerangan, KPN, Lanud Sultan Hasanuddin Mayor Susantoso, membenarkan perihal keributan yang melibatkan prajurit TNI AU dan sopir taksi online tersebut. Ketiga prajurit TNI AU yang terlibat keributan yakni Peltu Udin Patoba, Serma Mustakin, dan Pratudzakwan. Benar ada insiden dan sempat viral di beberapa media sosial dan media online, dan kita sudah dipertemukan, anggota TNI AU dan sopir taksi online, kata Santoso dalam keterangannya pada awak media. Santoso menambahkan, persoalan tersebut langsung ditangani Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan cepat. Kedua belah pihak yang bertikai pun kini telah bersepakat damai. Insiden tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kesalahpahaman telah diselesaikan dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, tandasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!